Al-Fatihah 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 Nuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim Dan berjalan kita untuk menuntut ilmu Mendapatkan ganjaran yang besar Pahala yang besar Karena itu jalan menuju sorga Sebagai penasabda Rasulullah SAW Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu Allah akan mudahkan jalannya ke sorga Jadi barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu Allah akan mudahkan jalannya ke sorga Maka untuk memperhatikan Bahwa jalan menuntut ilmu ini jalan Kenikmatan Jalan keselamatan Dan jalan kebahagiaan Kita wajib meluangkan waktu kita Untuk menuntut ilmu syarih Wajib Setiap hari ada waktu untuk menuntut ilmu Setiap hari Harus kita baca buku-buku yang bermanfaat Dari Quran Dan tafsirnya Sunnah Begitu juga Buku-buku dari ulama salaf yang lain Yang kita harus baca Paling enggak Kita baca 4 jam dalam sehari Kalau enggak bisa 2 jam Harus Disamping baca Al-Quran Kita juga baca buku-buku yang bermanfaat Karena kita harus tahu tentang agama Islam ini Dan banyak yang belum kita tahu Ribuan sunnah yang belum kita ketahui Ribuan Sebagai mana juga kitabnya Para ulama Ribuan kitab yang belum kita baca Kita harus terus Tetap Saya dengan antum sama Kita sebagai talibul ilm Kita harus terus belajar Dan belajar Sampai kapan kita belajar? Sampai kita diwafatkan oleh Allah Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal Abdullah Ibn al-Mubarak Dan yang lainnya Ketika ditanya sampai kapan kita belajar sampai mati? Sampai kita diwafatkan oleh Allah Jadi belajar itu enggak ada batas umur Sampai kita diwafatkan oleh Allah Bahkan ada Ulama di hadith Yang membacakan sanat di akhir hayatnya Sebelum dia meninggal dunia Pas lagi nazak Dibawakan hadith Tentang la ilallah meninggal dengan membaca la ilallah Subhanallah Dibawakan sanatnya satu persatu Ini di akhir hayatnya Enggak berhenti Orang menuntut ilmu sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka antum harus luangkan waktu Jangan cuma intisap aja ke salaf Tapi enggak menuntut ilmu Banyak yang begitu Pokoknya kita ikut sunnah Kita ikut salaf Tapi enggak pernah ngaji Enggak pernah menuntut ilmu Wajib menuntut ilmu Wajib Dan harus kita belajar Coba kita luangkan waktu kita Waktu kita sudah banyak terbuang dengan sia-sia Untuk hal yang tidak bermanfaat Kita harus betul-betul belajar Islam lagi Kita ulangi lagi Belajar dari awal lagi Tentang tawhid Tentang tahara Tentang wudhu Tentang salat Tentang baca Al-Quran Tentang yang lainnya Kita harus tahu tentang Islam ini Dan itu kalau sudah kita pelajari Insya Allah manfaat buat kita Manfaat buat istri kita Manfaat buat anak kita Dan manfaat juga buat Komuslim ini Terima kasih telah menonton!